Intro Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra Video kali ini, gue mau update perkembangan dari Geri Geri ini udah balik setelah dia hilang Sampai video kali ini gue buat tuh udah 2 minggu Si Geri ini balik ke tempat gue Dan di video kali ini, gue mau coba ngelepas Geri Biar dia bergaul sama kucing-kucing yang ada disini Nah, coba ya, kita coba buka kandangnya Selama ini Geri tuh belum pernah sama sekali Dia dilepas berbarangan sama kucing-kucing yang lainnya Kalaupun Geri gue lepas, biasanya gue lepasnya Geri itu di taman Dan dia itu sendirian ya, gak bareng kucing yang lainnya Coba deh, buka deh kandangnya Nah, ini kalau mau ngelepas kucing Buat kamu yang mau ngelepas kucing yang baru kenal Sama kucing-kucing yang lainnya Langkah yang pertama kan pastikan dia di kandang dulu Selama minimal 1-2 minggu Terutama kalau ada kucing yang galak disini kan Kalau di tempat gue, yang agak galak sama Geri Itu si Angus Nih, makanya Geri itu di kandangnya Lebih lama dibandingkan kucing yang lain yang cuma 1 minggu Nah, kalau mau ngelepas Kalau udah misalkan kayak Geri gini Dia udah 2 minggu ada di tempat gue Cara ngelepasnya pun itu gak langsung Kamu taruh, dilepas di bawah gitu aja Enggak, tapi kayak gini nih Dibuka dulu kandangnya Nanti tunggu si Geri itu Dia itu mau keluar sendiri atau enggak Kalau misalkan si Geri ini dia gak mau keluar dari sini Berarti dia belum nyaman Berarti dia masih takut sama kucing-kucing yang ada di sini Nah, dia takut sama si Angus Jangan galak-galak ya Angus ya Geri mau dikeluarin nih Oke Nah, yang pintar Nah, kalau si Geri ini Dia gak mau keluar dari sini Bisa jadi dia karena masih takut sama Angus Atau dia tuh takut sama kucing-kucing lain Yang ada di sini Gak tau deh Si Geri ini Kalau dia gak mau keluar dari sini Dia takut sama siapa Yang pasti sebelumnya Gak ada yang galak sama Geri Kecuali si Angus gitu Angus pun Sebenernya dia udah di steril kan Dan harusnya Dia itu gak galak-galak banget deh Galaknya pun si Angus itu Paling cuma ngajakin Eh, bukan ngajakin berantem Tapi karena Geri ini masih asing buat si Angus Angus juga sebenernya anak baru kok di sini Baru 3 minggu lah Dia lebih lama seminggu dibandingin Si Geri Kurang lebih sih 3 minggu lah Kalau si Angus Nah, kita tunggu dulu ya Geri itu mau keluar atau enggak Dari kandangnya Nah, dari tadi si Geri ini masih Diem aja Gak ada pergerakan apa-apa Nah, coba Coba deh dorong deh Gerinya Ke bawah Biar dia turun dulu Tuh, Geri gak mau turun ya Yaudah, kita tungguin dulu Geri mau turun sendiri atau enggak Hai Ger Nah, ini Geri Udah diturunin dari atas Tadinya dia gak mau turun sendiri ya Jadi coba gue turunin Gue mau ngeliat respon Geri Abis diturunin ini Dia kayak gimana Oh, dia lapar Dia mau makan Nah, kalau misalkan Geri ini Abis diturunin Abis selesai makan Ini si Geri naik lagi Berarti dia gak nyaman Kalau dilepas Barang kucing-kucing yang lain gitu Entah karena ini Cuma caper doang Depan kamera dia langsung makan Gue juga gak tau sih Nah, pasti Geri itu Udah cukup bersih Sekarang Vitaminnya dia pake V1 dan V2 V2 tuh untuk Nutasin parasitnya V1 tuh untuk Dia kan habis selesai dijahit ya Jadi biar gak ada peradangan gitu Nah, di kupingnya sih Masih ada bekas jamur sedikit Cuman Udah bukan jamur basah Karena udah pake anti parasit juga kan Sekarang Geri makanannya gue ganti ya Dia tuh bukan pake Royal Canin Gastro lagi Tapi Geri sekarang pake Royal Canin Protein Exigent Gitu Jadi gue dapet sarang dari dokter hewan Kalau Geri ini butuh banyak protein Karena Geri itu kurus banget Dan takutnya di luar sana Geri kekurangan protein Nah, makanya gue ganti Royal Canin Exigent yang protein Untuk pakan Royal Canin Exigent protein itu sendiri itu minimal usia 1 tahun ya Baru kamu bisa kasih ke kucing kamu Alomanya sih cukup kencang Tapi masih kalah sama Royal Canin Exigent Aroma Jadi kalau kamu pernah cobain Royal Canin Exigent Aroma Mungkin Kamu jangan ganti ke Royal Canin Exigent yang protein Kalau kucing kamu bener-bener gak kekurangan protein gitu Kalau Royal Canin Exigent yang aroma Itu kan untuk kucing yang pemilih banget ya Ini protein Exigent protein ini proteinnya tuh 41 Kalau kamu lihat Dibungkus belakangnya Royal Canin Exigent protein ini Nah, sampai sekarang gue masih nungguin Geri selesai makan Ayo, dia mau turun atau enggak Abis ini kita lihat Ada kemungkinan si Geri ini emang kucing yang pemales juga ya Kayak tadi mungkin dia tuh lapar waktu masih di atas Cuman karena dia kucing yang mageran Jadi dia harus diturunin dulu Baru deh si Geri itu mau makan gitu Jadi bukan karena si kucing itu sakit Bukan si kucing itu lagi gak enak badan gitu maksudnya ya Bisa jadi karena emang pure si kucing itu Cuman mageran aja Kayak si Geri gini harus diturunin baru dia makan Kayaknya emang Geri masih belum mau keluar dari sini Masih belum mau atau karena masih lapar Banyak banget loh makannya Padahal sebelum ini Gue abis ngasih makanan basah ke anak-anak Termasuk Geri Geri itu sampai nambah Dan sekarang dia masih lapar Banyak banget dari tadi makannya gak selesai loh Geri tuh Tuh, kalau kamu lihat di video yang seminggu yang lalu Geri tuh sekarang udah sedikit lebih gemuk Badannya juga berat Kalau digendong Napsu makannya juga udah mulai bertambah Mungkin juga karena Royal Canin Exigen ini kan Walaupun ini bukan aksigen yang aroma Tetap aromanya itu lebih kenceng Diwandingin makanan Geri sebelumnya Jadi mungkin Geri lebih napsu untuk Makan-makanan Royal Canin Exigen ini Udah gak? Belum pintunya dibuka Ger? Kayaknya dia gak mau turun deh Gue sih masih nunggu si Geri sampai dia naik lagi Kalau dia naik lagi ke atas yaudah Berarti Geri belum mau turun sendiri Dia harus dipisahin Gak bisa dikeluarin sendiri Sekarang Geri masih minum Geri minumnya cukup banyak Oh iya untuk soal minum sendiri Gue mau ngingetin ya Kalau kamu punya kucing yang jarang minum Itu harusnya lebih khawatir Dibandingkan kucing kamu Yang banyak makan Tapi minumnya itu jarang Karena kalau kucing itu Gue lebih suka dia banyak minum ya Walaupun makannya itu gak sebanyak dia minum Karena kalau dia jarang minum Dia radang Yang nanti dia males minum Males makan gitu Tapi kalau dia masih banyak minum Dia pasti masih makan Walaupun makannya itu cuma sedikit-sedikit Tinggal dari makanannya aja Mungkin makanannya kurang disukain Sama kucing kamu Sekarang Geri belum mau keluar dari kandang Dia malah mandi Dan sebentar lagi Biasanya kalau kucing habis makan Minum mandi gini Dia akan langsung tidur Bukan main gitu Jadi udah Ditutup aja deh kandangnya Tutup aja deh Geri masih belum mau Untuk main sendiri Diluar bareng sama kucing-kucing yang lainnya Padahal Casper udah nungguin itu Oke guys Segitu dulu update dari Geri Sampai ketemu di video selanjutnya Yang kedua